Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, membuka webinar medis Rokan Hilir, Medical Update 4. Kegiatan yang ditajak di Rohil ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesional dokter di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dokter di Rokan Hilir, ini Kabupaten Rokan Hilir menggelar webinar offline dan online. Webinar yang berlangsung di salah satu hotel di bagian siap-api tersebut dibuka Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, didampingi Wakil Bupati Sulaiman. Kegiatan webinar ini diikuti sebanyak 1.400 peserta yang bergabung secara online ataupun datang ke lokasi acara. Ketua ID Rokan Hilir, Surah Admin, mengatakan webinar digelar dalam rangka HUT Hari Kesehatan Nasional dan HUT Ikatan Dokter Indonesia. Surah Admin berharap lewat webinar tersebut para dokter yang bertugas di puskesmas ataupun tempat lain lebih kompeten dan profesional ke depannya. Setelah melakukan webinar ini, para dokter yang mungkin tugas di puskesmas atau di tempat lain yang ada di Rohil, kompetensinya bertambah, profesionalismenya bertambah, sehingga menjadi lebih pedi mereka melayani masyarakat atau pasien di tempatnya tugas masing-masing. Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan webinar. Afrizal menegaskan bahwa Pemkap berkomitmen dalam membangun bidang kesehatan. Jadi artinya kami juga pemerintah daerah, ini hari ini sambil bersiratulahmi bersama para dokter, para perawat, para bidang, para tenaga kesehatan pada umumnya pada hari ini bagaimana ke depannya tentunya meningkatkan pelayanan kesehatan, juga tentunya meningkatkan lagi dokter-dokter kita, spesialis-spesialis kita, RSUD kita. Usai webinar resmi dibuka, Bupati Rokan Hilir menerima cendera mata dari Direktur Eka Hospital dan IDI Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Juna Diceria TV melaporkan.